Intro Number 2 Nah, number 2 nih Harga minyak dunia semakin merangkak ke level Level nih, lepe, level ya Ke level tertinggi menjadi pemicu naiknya harga BBM Hmm, gitu ya Harga BBM yang melambung tinggi biasanya diikuti dengan naiknya harga barang-barang dan jasa-jasa di masyarakat Yang berubah sangat cepat dan kecenderungan terus menengkat Serta mempersulit perekonomian masyarakat Terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap Hmm, gitu ya Kayak mengaki ya, gitu ya Sulit kalau udah BBM naik gitu ya Sikap Anda sebagai seseorang Seseorang, seseorang Ya, sorry ya, kebalik ya R-nya disini ya, sorry, salah yang ngetik Siapa yang ngetik? Saya, jadi salah Saya gitu ya, I'm sorry ya Dengan berpenghasilan tetap dan terbatas menghadapi keadilan ini adalah Keadaan keadilan ini adalah bla 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 Nah, coba kawan-kawan Kalau kita sering berlatih, maka kita bisa menyimpulkan Bahwa inti dari perusahaan ini adalah Sikap kita menghadapi kenaikan BBM Gimana, gitu kawan-kawan Jadi yang atas itu hanya pemanis saja Hanya pengecoh gitu kan Karena seperti yang Makai katakan Bahwa si pembuat soal disini itu orang-orang jenius gitu ya Orang-orang yang jenius gitu Nah, nggak mungkin mereka juga memperhitungkan Nggak mungkin soal sebajak ini Harus kita kerjakan kurang lebih dari 50 detik Berarti ada keisengannya gitu Ada cara cepatnya gitu kawan-kawan ya Nah, perlu kita ketahui kawan-kawan Kalau mau dibaca dulu, optionnya boleh A. Mengurangi pengeluaran serta membatasi hanya untuk hal yang pokok saja B. Membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati C. Membuat rancangan penggunaan dan meminta kenaikan gaji kepada perusahaan D. Mengurangi pengeluaran sambil meminta bantuan berupa uang tambahan dari orang tua E. Mengurangi pengeluaran dengan perasaan marah terhadap situasi ini Nah, kalau ini nanti ya Jadi, aspek yang mau diukur di sini adalah Mengenai kemampuan beradaptasi, kawan-kawan Kemampuan beradaptasi Karena adaptasi itu luas Bukan hanya kepada teman saja Bukan hanya kepada manusia saja Kepada lingkungan pun termasuk kemampuan adaptasi kita Gitu Jadi, aspek yang mau diindahinya apa? Kemampuan adaptasi tujuannya untuk apa? Untuk mengukur tingkat kedewasaan Kedewasaan Kita, ya Kecuan kita Kita Dalam Dalam Menyesuaikan diri Kan adaptasi Menyesuaikan diri Sesuaikan diri Kawan-kawan Dengan lingkungan yang baru Dengan lingkungan yang baru Nih Bisa ke lingkungannya Lingkungan yang baru Gitu, kawan-kawan Atau juga bisa suasana baru Nah, ini kan suasana baru Masuknya Suasana baru Suasana naiknya BBM Gitu, kan baru ya Kemudian juga Rekan kerja baru Rekan baru Kalau maaf Itu Rekan Bau Gitu, ya Rekan baru Kalau ini teman baru Kalau maaf Teman baru Gitu Kemudian juga Peraturan baru Kan bisa saja ini peraturan baru Harus bisa beratasi Peraturan baru Koma Gitu, ya Keadaan baru Juga sama Keadaan Baru Dan Hal lainnya Hal lainnya Yang berbeda Dari biasa Yang kita temui Yang berbeda Beda Dari Yang biasa Kita temui Itu, kawan-kawan Jadi, kita disini Dituntut Untuk bisa beradaptasi Dalam segalaan Dan segala hal Halus bersyukur Dalam segala hal Gitu, intinya ya Alhamdulillah Alakulihal Makanya gitu kan ya Bersyukur dalam setiap keadaan Gitu Nah, untuk soal nomor ini Maka, ini Yang paling bagus Itu adalah soal Mengakhir Cenderung ke nomor Yang ke Optionnya A Gitu, kawan-kawan Pilih yang A Kita harus Mengurangi pengularan Berarti kalau gini Dibatasi Hanya untuk hal pokok saja Jadi, dikuranginya Kalau yang tidak pokok Berarti kita Nggak usah Belanja Gitu, kawan-kawan Ya, dengan gaji yang tetap Misalkan Gaji, misalkan Berapa juta Jadi, penghasilan Jangan membeli sepatu Yang harga 1 juta Gitu, gaji 2 juta Mengbeli sepatu 2 juta Itu dikurangi aja dulu Gitu, gunakan dulu yang ada Mengurangi pengeluaran Serta membasasi Hanya untuk hal yang pokok Jadi, batasi saja Hanya untuk yang pokok Keluaran yang tidak pokok Nggak usah dibeli Gitu, kawan-kawan Maka, ini nilainya 5 Tuh, kawan-kawannya Kalau yang B Itu bagus juga Membuat rancangan Penggunaan uang Secara lebih hati-hati Bagus, ini nilainya 4 Kenapa? Karena walaupun dirancang Itu kan khawatir Kenapa ini tidak Lebih awal Yang nilainya 5 Karena walaupun dirancang Khawatir Ya, juga akan Membeli H yang tidak pokok Gitu, kawan-kawan Kan dirancang Nah, jadi Poinnya 4 Kalau tidak ada yang abar Kita jawab yang ini Gitu Yang C Membuat rancangan penggunaan Dan meminta kenaikan gaji Pada perusahaan Ini bagus depannya nih Kawan-kawan Nah, seperti yang sudah Mengakir katakan tadi Bisa saja ini Yang depannya mirip Kan kata kawan-kawan Ini opsionnya mirip Sulit dibedakan Bisa saja dia Nanti kata negatifnya Diselipkan di akhir Ini dan meminta Kenaikan gaji Kepada perusahaan Itu kan tidak baik Gitu, ya Kalau HBBM naik Kita ikut naik Itu kan Demo Itu tidak baik Itu kan-kawan Ya, bukan solusi Dari permasalahan Gitu Ini 3 nilainya Yang D Mengurangi pengeluaran Sambil meminta Ini tidak Ini mengurangi pengeluaran Kalau ini membuat rancangan kan Makanya nilainya 2 Ini nilainya 2 Kenapa nilainya 2 Ini mengurangi Mengurangi pengeluaran Tapi kita minta bantuan Uang kepada orang tua Itu tidak baik Kawan-kawan Ini enggak tip kan kesannya Uang pengeluarannya Dikurangin Tapi kita minta bantuan Orang lain ke orang tua Itu Nah, maka nilainya 2 Yang E Apalagi mengurangi pengeluaran Dikurangi pengeluaran Tapi Mengenai perasaan Marah terhadap situasi ini Wah, marah-marah Terhadap situasi ini Tidak mau menerima Itu enggak baik Kawan-kawan Karena marah itu bukan solusi Marah itu enggak akan menyebabkan BBM turun kembali Enggak akan Gitu Maka kita ya harus bisa Mengurangi pengeluaran Serta membatasi Hanya untuk hal yang pokok saja Itu jawabannya Yang ini nilainya 1 Begitu kawan-kawan Andesan Gigi Sedi-sedi Mantap Disini sudah sediakan sebuah masalah Namun apapun masalahnya Minumnya Tee, botol, sosok gitu ya Selalu hadapi masalah Dengan senyuman gitu ya Jadi Semai Pus Gitu kan ya Solusion Biar apa? Iya betul Biar ada inspirasi Gitu kan ya Nih soalnya kayak gini Oke kawan-kawan Ini perlu kita ketahui dulu Dalam menjawab soal TKP Yang sekarang ini Menjadi memuk Menakutkan oleh kawan-kawan Ya termasuk Mengakui sendiri Barangkali gitu ya Nah maka cara kita Pertama untuk mengajakkan soal ini Kita tenangin dulu Pikiran kita Kemudian Ya kita harus banyak latihan Membaca gitu ya Dari berbagai sumber gitu Kemudian banyak Intinya membaca apapun itu Kenapa? Karena dengan banyak membaca Nanti kawan-kawan akan mampu Menangkap informasi-informasi penting saja Dari soal yang diberikan Mengingat Soal-soal TKP Yang kita ketahui Dari beberapa Orang yang sudah mengikuti Tesnya Itu katanya panjang-panjang Dan pilihannya homogen Gitu kawan-kawan Maka dengan begitu Kita pertama Ya harus latihan membaca Latihan banyak membaca Berarti ya Karena dengan membaca Insya Allah Nanti kita terampia Membedakan Memilih dan memilah Poin-poin mana saja Yang penting Yang cukup untuk kita gunakan Mencari jawaban yang diharapkan Dari soal itu Gitu-itu yang pertama Yang kedua Kita gak usah harus Menakutkan Menakutkan TKP sebetulnya Kenapa kawan-kawan Gitu-gini Kita jangan sampai Takut karena TKP Lalu kita mengabaikan TWK sama TIU nya TKP itu Sekalipun kawan-kawan Menjawab asal Itu ada nilainya Itu kan ada nilai Dari rentang 1 Sampai 5 Gitu kan ya Artinya ketika Kawan-kawan menjawab A Yang misalkan kurang berkenan Itu nilai Dapat nilai 1 Syukur-syukur Nanti kawan-kawan Dengan menjawab itu Kalau menjawab 1 Itu kan Kemungkinan besar Itu kan Kecil ya gitu ya Mudah-mudahan Kenapa? Karena ya setidaknya Kawan-kawan akan bisa Membedakan yang negatif Kalaupun misalkan Di sini tidak negatif Setidaknya ada Salah satu Pilihan Option gitu ya Yang mengarah kepada Negatif gitu Kawan-kawan Ada yang tersirat Dan tersiratnya Nah Maka dari itu Kita jangan sampai Hanya berfokus kepada TKP Kita nanti kecil Di TWK dan TU Sementara TWK Dan TU Ketika kawan-kawan Menjawab salah Itu dapat 0 gitu Jadi jangan di Jangan disepelekan juga Jangan hanya menakuti TKP Kawan-kawan fokus Di si TKP Atau bahkan Misalkan Langsung dari pertama itu Mengerjakan TKP Belum lagi Soalnya panjang-panjang Hati-hati kawan-kawan Karena satu soal Kita ditutup Untuk mengerjakan Sekitar 50 detik Gitu kan Sementara TKP Dengan membaca saja Itu kalau Apalagi kita tidak Latihan membaca Bisa jadi lebih dari 50 detik Maka ya pertama Kita kerjakan dari TWK Dan TU Caranya gimana Ya banyak berlatih membaca Membaca TWK Dan juga nantinya Bermanfaat untuk TKP Banyak TWK kan Bermanfaat untuk TKP Apanya bermanfaatnya Latihan membacanya Gitu kawan-kawan Jadi ya Kita kerjakan Saran menghalki ya Itu kalau sekiranya Bermanfaat Ya mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan boleh dicoba Gitu ya Kalau sekiranya Orang ini Itu dikembalikan lagi Kepada kawan-kawan semua Ya Karena ini hanya dari Sekedar Mang Akyah saja Ingin berbagi Gitu sedikit Apa yang diketahui Oleh Mang Akyah Gitu kawan-kawan ya Jadi Jangan sampai Langsung berfokus Kepada TKP Dan nantinya Apalagi membaca Sampai dua kali Terlebih dari Dua kali Tiga kali Gitu Itu nanti Dihawatirkan Akan membacanya Lebih dari 50 detik Begitu kawan-kawan Oke Untuk pencet waktu Kita langsung aja Eksekusi soalnya ya Ini contoh kayak gini Soalnya nih pertama Saya mendapatkan informasi Dari teman saya Bahwa pada saat Melaksanakan pekerjaan Kepada seorang klien Teman saya menerima Sebuah amplop berisi uang Sebagai rekan kerja Saya akan Nah Kalau kita latihan membaca Maka dengan sekali membaca Kita akan tahu Poin pentingnya Oh intinya kan disini Kita dapat informasi Bahwa teman kita Dapat uang gitu kan Dapat amplop Pada saat melayani Soalnya klien Gitu kan Apa yang akan kita lakukan Gitu A Menyuruhnya untuk mengembalikan Karena sudah tugas kita Melayaninya B Menerima sebagai bentuk penghargaan Lalu menyeruhnya untuk Menyumbangkannya C Menyeruhnya untuk Tetap menyimpannya Lalu mengembalikan lagi Jika ia kembali D Menanyakan kebenaran Untuk meminta bagian C Menanyakan kebenarnya Lalu menyeruhnya untuk Mengembalikan jika benar Nah Kira-kira jawabannya mana Iya betul kawan-kawan Jadi hati-hati disini Disini mengakhir Membuat beberapa opsi Yang Sebagai mana kawan-kawan Ceritakan Bahwa katanya di opsi itu Jawabannya hampir mirip Gitu kan Hampir mirip Dan sulit untuk dibedakan Mana Yang merupakan jawaban yang diharapkan Mana yang bukan Karena semuanya bagus-bagus Gitu Nah Maka Maka disini memberikan Opsi yang Mirip Gitu Dan Cukup sedikit Membuat kita agak sedikit bingung Nah Tapi apa masalahnya Minumnya tebotos Gitu kawan-kawan Jangan lupa berdoa Makanya kawan-kawan Biar dimudahkan Gini Jadi untuk kasus ini Ya kita pertama Ini yang harus tanyakan Karena kita mendapat informasi dari teman Gitu kan Ini baru info Info dari teman loh Ingat Di dalam Al-Hujrat Ayat 6 Ketika kita menerima Sotobur kita Apa yang harus kita lakukan? Fatabayanu Bertabayan dulu Ngecek kebenarannya Terlebih dahulu Jangan langsung percaya Jadi kan ini baru info dari teman Nah ini kita tidak tahu Temannya baik atau enggak Gitu kan Jadi kalau ada option disini Misalkan menanyakan kebenarannya Nah berarti itu Harus kita pilih Gitu kawan-kawan ya Menanyakan kebenarannya Lalu menyuruhnya Untuk mengembalikan Jika benar Ini yang harus kita jawab Berarti ini yang poinnya 5 Kawan-kawan ya Jadi dicek dulu kebenarannya Kalau dia misalkan Mengakui Menyuruhnya untuk Mengembalikan kebenarannya Kenapa? Karena disini Sebetulnya kemampuannya akan diukul Itu tentang integritas diri Integritas diri Integritas diri Kalau bagaimana Kalau mereka tidak mengakui Ya itu urusan mereka Gitu ya Urusan mereka Tapi kita Berarti cari Tugas lagi Tugas kita adalah mencari Kebenarannya terlebih dahulu Kalau kebenarannya sudah kita dapatkan Bahwa dia melakukannya Kita harus menyuruhnya Mengembalikannya Gitu ya Kemudian nih Kalau tidak ada ini Maka jawaban berikutnya Yang harus kita pilih adalah Yang mana nih kira-kira Menyuruhnya untuk tetap menyimpannya Itu gak mungkin kan Menanyakan kebenaran untuk meminta bagian Apalagi ini Menanyakan ini juga Tapi minta kebagian Menerimanya sebagai bentuk penghargaan Lalu menyuruhnya Belum ya Menyuruhnya untuk mengembalikan Karena sudah tugas kewangan Nah ini juga Ini yang berikutnya Kalau gak ada ini Berarti pilih yang ini Yang A Yang A itu poinnya 4 Kenapa? Karena kita menyuruhnya Untuk mengembalikan Karena sudah tugas kita Melayaninya Jadi tugas kita itu kan Melayani masyarakat Tugas AS ini itu Sudah pelayan masyarakat Kawan-kawan Ya Berarti kan itu harusnya untuk mereka Bukan untuk kita Kalau kita yang menerimanya Baru Misalkan Menerimanya sebagai bentuk penghargaan Misalkan kita tanggung Ini canggung Sama orang itu Diterima aja dulu Lalu nanti disumbangkan Misalkan gitu Nah itu dapat poin Nah Tapi karena disini Yang menerimanya orang lain Lalu Ini jawabannya menerimanya Sebagai bentuk penghargaan Ini Maka jawabannya ini kurang tepat Ini satu Ini jebakan Batman nih Kenapa Karena gak nyambung Ini Jakarta Sembung Makan Sukro Gak nyambung Bro gitu kan Kawan-kawan ya Ini menerimanya Sebagai bentuk kan ini Sebagai rekan kerja Saya akan tugas kita Yang ditanyakan itu Ya Bukan tugas kita Pada saat menerima amplop gitu Tugas kita menasehat Apa yang akan kita lakukan Terhadap teman yang menerima amplop gitu Maksudnya Sementara Kalau yang A Yang B ini Optionnya itu Adalah menanyakan posisi kita Ketika kita mendapatkan uang Yang berisi amplop Setelah kita melayani sebuah klien gitu Jadi ini Jakarta Sembung Makan Petek Gak nyambung Bre Ini hati-hati Walaupun ini mendekati Oh ternyata ini gak nyambung Harusnya ini kan untuk kita Kalau untuk kita baru ini dapat poin gede Ya 3 atau 4 gitu kan Nanti tergantung opsi yang lain Kalau kasus ini Ya nilainya 1 Gitu kawan-kawan ya Hati-hati makannya ya Kemudian menyuruhnya untuk tetap menyimpannya Lalu mengembalikan lagi Jika ini dikembali Nah ini dapat nilai ini Ini dapat nilai 3 Jadi simpan dulu Nanti disuruhkan kembali Karena ini tergantung Gak ada opsi yang lain gitu kan Kalau ada opsi yang lain Berarti ini Di bawahnya 2 gitu Misalkan kalau ada opsi Menyimpannya Lalu menyumbangkannya Misalkan itu yang ketiga Ini yang kedua Berarti gitu kawan-kawan Ini tergantung opsi Dan yang nilainya 2 ini Menanyakan kebenarnya untuk meminta bagian Ini nilainya 2 Ya dalam kasus ini tentunya Kawan-kawan bukan berarti Ini dibolehkan ya I'm sorry Bukan berarti ini dibolehkan Artinya kok dapat nilai 2 Dibolehkan dong Kalau begitu Enggak Ini dalam kasus pilihan yang diberikan Karena di dalam pilihan yang diberikan Gak ada gitu Gak ada pilihan yang lebih negatif Kecuali yang B Karena yang B itu Jaka sembuh makan Sukro Gak nyambung Bro itu jebakan Batman Gitu kawan-kawan ya Andesan Iji-ji Steady-steady Mantap Jadi yang benar itu yang ini Yang 5 dong Gitu kan ya Next number 2 Nah ketika saya ditugaskan Untuk memimpin sebuah proyek kerja Dengan batas waktu Yang sangat terbatas Salah satu anggota proyek kerja Memperlihatkan sikap tidak peduli Dengan tugas yang diambat Sikap saya adalah Blah-blah-blah Tuh kan kawan Berarti kalau kita latihan membaca Intinya kita dapat nih Kita jadi pemimpin Lalu kita dapat Anggota yang tidak peduli Dengan pekerjaannya Apa yang akan kita lakukan Sebagai seorang pemimpin Gitu Nah ini Di sini Jenis Apa Jenis kemampuan pribadi Yang akan diukur itu Adalah mengenai Kemampuan bekerja sama Dalam kelompok Jadi ini kemampuan bekerja sama Kemampuan bekerja sama Together Together ya Kemampuan bekerja sama Dalam kelompok Jadi apa nih A Membagi tugas secara adil Dan memportifasi B Menasehatinya agar Sadar akan penyesaian tugas yang limanya C Melaporkan kepada atasan Agar diberi sanksi D Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius Dan dari tim Kerja E Mengajarkan sedi pekerjaan tersebut Agar selesai sesuai deadline Nah berarti kawan-kawan di sini Ketika kita Jadi pemimpin di sini Kemudian salah seorang Anggota kita yang tidak peduli Maka tugas kita adalah Satu memotivasi dong Memotivasi Dan ngecek dulu Apakah tugasnya sudah adil Diberikan kepada semua anggota Kalau bisa saja dia tidak peduli itu Karena tidak adil gitu ya Jadi oh ternyata jawaban yang paling tepat Itu yang A Yang paling gede itu Untuk yang menasehatinya Agar sadar akan menyesaian tugas yang limanya Ini keempat Kenapa? Karena siapa tahu nih Kita belum mencek Siapa tahu nanti tugas yang diberikan oleh kita Belum ada ya gitu Lalu langsung Langsung aja kita menasehati Belum tentu siapa tahu Kita yang salah gitu kawan-kawan ya Sebagai seorang pemimpin kan begitu Jangan kita Oh ini macam-macam sama kita nih Langsung main cikat Main pecat Kita tidak boleh ya Tidak boleh sebenarnya mena Tidak boleh otoriter gitu Kawan-kawan ya Harus bijaksana Seperti Mang Akyal Oh maunya ngarep Dotcom Oke kawan-kawan Melaporkan kepada atasan Agar diberi sanksi Ini juga dibaguskan Dibolehkan Boleh lah Ini Ini kenapa? Artinya Di antara opsi yang diberikan Ini dapat nilai 3 Mengancam Mengeluarkan anggota yang Oh kalau ini main ancam segala Tidak bijaksana sekali gitu kan Ini dapat nilai Tapi 2 gitu Yang ini nih Mengerjakan sendiri pekerjaan sebut Agar selesai Dan lena Tidak ada tindakan kepada dia Kemudian dia terlena Gitu kan Terlena Dia jadi merasa Dienakan Kemudian kitanya juga Sebagai seorang pemimpin Tidak ada Kemampuan kita untuk Misalkan menasihati orang lain Terus menggerakkan orang lain Gitu kan Nah berarti yang ini Jawabannya 1 Gitu kawan-kawan ya Jadi Tidak boleh kan Ini kemampuan kerjasama Yang akan diukurnya Jadi kita harus bisa Menggerakkan orang lain Ketika jadi pemimpin Menggerakkan orang lain Memotivasi orang lain Gitu Nah cek dulu kitanya Jadi itu posisi jawabannya Yang paling tepat itu Dari mulai dari 5 4 3 Dan 2 Dan 1 Begitu Kawan kan Unstained Edgy steady Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!